Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berharap kedepannya fungsi Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dapat berjalan sesuai dengan implementasi PERDA No. 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pili Pusako Batuah Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Ketua BAPEM PERDA DPRD Kota Jambi meminta agar Lembaga Adat Melayu Kota Jambi dapat segera menyusun program kerja. Terkait PERDA No. 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pili Pusako Batuah Kota Jambi. Ketua BAPEM PERDA DPRD Kota Jambi Sutyono berharap fungsi dari Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Jambi dapat berjalan sesuai dengan amanat dari PERDA tersebut. Dikatakan Sutyono sesuai amanat dalam PERDA No. 4 tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Tanah Pili Pusako Batuah Kota Jambi. Diharapkan agar LAM Kota Jambi dapat segera berjalan kembali. Dirinya juga meminta agar LAM Kota Jambi dapat segera menyusun program kerja dan dianggarkan untuk tahun 2023 ini. Dengan fungsi Dewan, nanti kita akan memberi kesimpulan kepada Ketua DPR untuk dapat memperhatikan Lembaga Adat Melayu Jambi yang jadi sudah sama lama kita dengar, anggaran hibahnya kan sudah sama-sama kita ketahui tadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Penduluan Anak itu dana hibah. Sementara dana kemarin untuk acara musda yang baru terpilih pengurus baru. Diharapkan dengan pengurus baru, dengan periode 2002-2007, diharapkan dapat menelaksanakan dan menjalankan Perintah Pemanat Perda No. 4 Tahun 2014.